Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu memusnahkan puluhan ribu barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang hasil tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dari 47 kasus yang telah dinyatakan INKRA pada tahun ini. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Agus Eko Purnama mengatakan untuk menekan peredaran dan penggunaan obat-obat terlarang ini selain pemberian fonis hukuman yang tinggi, pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi melalui penyeluhan di sekolah maupun masyarakat. ada sekitar 47 per karak, untuk sabu-sabu ada sekitar 22 gram dari sekian itu terus kemudian untuk jenit ini yang paling banyak, jenit ada sekitar 10 juta kalau karnavennya ada ekstro ada sekitar 1 juta butir kemudian ada yang lain-lain yang merk-merk lain tapi pada intinya sama itu obat-obatan terlarang. Yang sayang disini selama disini tidak ada tuntutan kalau narkot sabu ya, sabu atau golongan 1 tidak bawa, dibawa setahun tidak pernah. Pasti di atas itu. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.